untuk menentukan daerah ataupun garis persamaan garis pertidaksamaan ini kita lihat dulu dia kalau kita lihat di sumbu Y dia memotong tidak tepat di angka bilangan bulat begitu juga di sumbu X jadi kita harus pintar-pintar melihat titik potong pada daerah berpetak persegi ini jadi kita lihat dia tepat memotong pada bilangan bulat di sini di min 3, min 1 dan tepat di 2, 3 artinya kita memiliki X1 misalnya ini adalah X1 ini adalah di 2, 3 dan di sini ada di min 3, min 1 ini sebagai titik kedua rumusnya untuk menentukan persamaan garis lebih dahulu kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1 dikarikan dengan X dikurangi dengan X1 jadi ini adalah Y dikurangi Y1 adalah 3 dikurangi dengan 3 Y2-nya adalah min 1 min 1 dikurangi dengan 3 X2-nya X2-nya adalah min 3 dan X1-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 2 berarti dikurangi dengan 2 kemudian ini dikalikan dengan X dikurangi dengan X1 berarti dikurangi dengan 2 ini menjadi Y dikurangi 3 sama dengan min 4 di bawah min 5 X dikurangi dengan 2 min ketemu min jadi plus berarti kita tinggal kali silang ini menjadi 5Y dan dikurangi dengan 15 dikurangi dengan 15 karena di ruas kanan sudah habis dia nilai dari negatifnya ini kita hilangkan jadi positif semua sehingga ini menjadi negatif 15 sama dengan 4X dikurangi dengan 8 sehingga ini menjadi 5Y 5Y dikurangi 4X dan dikurangi dengan 15 ini min 15 kita min 8 ini pindah ruas ke kiri berarti min 15 ditambah dengan 8 berarti negatif 7 ini sudah sum dengan 0 atau kita sesuaikan dengan ini berarti menjadi 5Y dikurangi dengan 4X tandanya kita tidak tahu ini menjadi 7 positif tandanya kita lihat kita lihat disini bahwasannya arsiannya berada di bawah kalau kita misalkan ambil titik uji di 0,0 kita masukkan nilai 0,0 apakah benar 0,0 berarti 0 dengan 0 ini 7 berarti tandanya kurang dari tandanya kurang dari karena karena betul memang darah 0 ini kurang dari kurang dari dan darah hasilnya berada di bawah dia berada dalam DHP ini namanya DHP selanjutnya kita lihat garisnya garisnya ini penuh semua ternyata tidak putus-putus berarti kita menggunakan tanda sama dengan artinya pertidaksamaan garisnya adalah 5Y min 4X kurang dari sama dengan 7 kalau 5Y min 4X kurang dari sama dengan 7 kita lihat di pilihan ganda dia ternyata mintanya beda kita harus kalikan ini semuanya dengan negatif 1 oleh karena itu pertidaksamanya ini menjadi kalau dikali negatif berarti ini menjadi 4X di depan dan negatif 5Y tandanya akan berubah kalau dikalikan dengan min lebih dari negatif 7 jadi jawabannya adalah 4X 4X dikurangi 5Y lebih dari negatif 7 adalah yang B 4X dikurangi 5Y lebih dari 7 sampai jumpa di soal selanjutnya